Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa warga desa Pampusuang, kecamatan Balani, Papole Wali Mandar mempunyai tradisi unik saat lebaran. Mereka bersiara ke makam para ulama dengan iring-iringan menaiki bendi atau andong. Tak main-main pemirsa, jumlah bendi yang digunakan bisa mencapai puluhan hingga ratusan. Tradisi unik dilakukan oleh warga desa Pampusuang di saat lebaran. Mereka menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer menuju desa bonde kecamatan Campalagian sambil beriring-iringan menaiki bendi atau yang lebih dikenal dengan delman dengan tujuan bersiara ke makam para ulama. Tempat pertama yang mereka kunjungi yakni makam ulama Al-Habib Al-Bun Sahil Jamalulail Ia dikenal sebagai penyumbar agama Islam pertama di Tanah Mandar. Di depan makam, warga kemudian melantunkan ayat suci Al-Quran sambil memanjatkan doa. Ustadz Al-Idru, salah satu tokoh agama di Campalagian mengatakan siara ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan sesudah lebaran. Selain siara ke makam Al-Habib Ali bin Abdullah bin Sahil Jamalulail, pembungan juga bersiara ke makam ulama lainnya, yaitu Hadib Jafar bin Toha Al-Mahdalili. Sedangkan tujuan berakhir iring-iringan bendi adalah bersiara ke makam Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang dikenal sebagai Imam Lapeo. Makam Imam Lapeo sendiri berada di samping masjid Nurut Taubah, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian. Di makam Imam Lapeo, warga bersikir sambil melantunkan ayat suci Al-Quran dan berdoa di samping makam Imam Lapeo. Camat Balanifa Arifin Halim menjelaskan, makna dari ziara ini menandakan bahwa zaman dahulu, bendi adalah alat transportasi yang digunakan oleh para ulama untuk melakukan syiar Islam. Dan Alhamdulillah kami sementiasa kompat untuk siarah ke makam para ulama. Yang ini lahir dari bawah, dari masyarakat, kemudian ditopan oleh pemerintah. Penanyaan ini adalah bagaimana kita tidak meninggalkan alat transportasi tempoh dulu yang dilakukan oleh para nenek boyang kita ya. Yang merupakan juga tradisi adat-istiadat di Tanah Mandar. Selain tradisi, kegiatan ini juga menjadi wisata religi bagi masyarakat di Tanah Mandar. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, AINews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.